Nasib nahas menimpa US, bocah berusia 4 tahun asal kecamatan Rejotangan Kabupaten Tolong Agung. US ditemukan meninggal dunia di kolam ikan koi milik BN, ayahnya sendiri, pada Sabtu 7 Mei. Diduga US lepas dari pengawasan kakaknya saat ditinggal orang tuanya lalu tercebur ke dalam kolam ikan koi. Setelah pulang dari kandang burung puyuh, BN langsung menuju kolam ikan miliknya. Saat itu BN melihat sebuah besek mengapung di permukaan kolam. Seketika BN curiga karena besek itu biasa dipakai US untuk memberi makan ikan. BN lalu masuk ke dalam kolam dan mencari hingga ke dasar kolam. Ternyata benar, BN menemukan sesosok tubuh mungil di dasar kolam yang ternyata adalah US, anaknya yang masih balita. Keluarga lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Rejotangan. Bersama unit Inavisat Reskrim Polres Tulung Agung, personel unit Reskrim Polsek Rejotangan melakukan olah TKP. Kolam tempat US tenggelam diketahui sedalam 1,3 meter dengan lebar 2 meter dan panjang 22 meter. Tidak adanya tanda kekerasan menegaskan bahwa korban meninggal murni karena kecelakaan. Orang tua korban juga menolak autopsi dan menerima kematian US sebagai kecelakaan dan jenazah US diminta keluarga untuk dimakamkan. Diketahui US adalah korban ke-6 yang tewas tenggelam di kolam ikan selama 2022 ini. Sebelumnya ada 2 anak yang tewas tercebur kolam gurami yaitu AF dan ZA. Selain itu ada 2 lansia yang juga tewas di kolam gurami yaitu JAS dan SY. Keduanya dari Kecamatan Ngunut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!